Bilih aduan ya Pak ya, kami nunggu dari Pak Suhutun, bagaimana tindakan lanjutnya kan gitu Kalau masalah terkait dengan keviral video itu ya kami akan berjumpa kirim surat Bahwa ini ada permasalahan seperti di masyarakat, supaya Komnasan juga mencermati atau mengamati Itu sampai semua bilang gitu, sampai udah kita kerana hukum aja ke alam apa ya, Komnasan aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang kembali di channel Dodi Sefriyadi Klik tombol subscribe di bawah dan klik juga loncengnya sebagai notifikasi Agar ketika saya mengupload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuan Ya masih seputar pembahasan tentang Mbak Imong, saya pikir ini akan berakhir viralnya 1-3 hari ke depan Ternyata sampai sekarang masih berlanjut, bahkan lebih serius lagi daripada sebelumnya Karena ada sebuah ormas ataupun komunitas yang bernama Padi Yaitu Perkumpulan Anti Diskriminasi Indonesia melalui Ketua Umumnya Mencoba untuk mengirim surat kepada Komnas HAM Untuk ikut serta mengamati apa yang sedang viral di sosial media mengenai Mbak Imong Oke untuk lebih jelasnya langsung aja coba kita dengarkan pernyataan dari Ketua Umum Padi ini guys ya Kalian perhatikan di layar ini saya reaction dari channelnya Cumi Cumi Ini udah trending 12 ini guys, mungkin teman-teman udah ada yang menonton video ini Langsung aja saya putar ya, 1-2-3 Selain netizen yang turut menyorot kejadian tersebut Perkumpulan Anti Diskriminasi Indonesia yang diwakilkan langsung oleh Edy Prastio Menegaskan jika pihaknya akan mengirim sebuah surat untuk Komnas HAM Agar turut mengamati kasus yang saat ini terjadi antara Mbak Imong dengan Kakek Suhut Terkait Komnas sekarang ini kan beli aduan ya Pak ya Kami nunggu dari Pak Suhut Jadi bagaimana tindakan lanjutnya kan gitu Kalau masalah terkait dengan kevirauan video itu ya kami akan berjumpa kirim surat Bahwa ini ada permasalahan seperti di masyarakat Supaya Komnas HAM juga mencermati atau mengamati Beliau masih mempertimbangkan 1-2 hari ini Kalau musawarah keluarga bila mana nanti membutuhkan Dia akan menghubungi perkumpulan Anti Diskriminasi Indonesia untuk memberikan pendampingan Terkait hal itu belum ada keputusan Oh jadi masih menunggu keputusan dari Bapak Suhut ini guys ya Bapak-bapak sih penjual apa namanya buku itu guys Kalau Bapak penjual buku ini menyetujui untuk dilaporkan ke Komnas HAM ya akan dilaporkan Kondisinya sih dalam acara kami lihat sih agak sakit ya kurang enak banget Dan trauma juga dengan kejadian dan viralnya tersebut Kalau unsur pidananya jelas karena disitu ada apa namanya Kami nilai ya ada unsur pidananya dimana disitu menyerang harkat martabat seseorang Dan mengatakan pengemis kan gitu Itu juga ada unsur pidananya Di 3.10, 3.15, KUHP juga jelas Dan bisa juga sih sebenarnya di undang-undang ITE pasal 27-1 Menyerang harkat martabat seseorang Mentransformasikan elektronik kan gitu di media publik kan gitu Pasut ini beliau itu seorang pedagang buku-buku keagamaan Sama seperti yang dia ambil dari agen di Tanah Abang Wah ngeri juga ada unsur pidananya guys ya Tadi udah dijelaskan oleh Ketua Umum Pahdi Tapi sebenarnya Bapak Suhut sudah menjawab hal ini Dalam sebuah wawancara dia menjelaskan bahwa Tidak akan membawa perkara ini Kerana hukum ataupun melaporkannya ke Komnas HAM Biar lebih jelas coba kita langsung aja reaction kembali ya Ucapan dari Bapak Suhut ini yang mengatakan Tidak akan membawa kerana hukum dan tidak akan melaporkan ke Komnas HAM Kalian perhatikan di layar ini videonya Dari channel Youtubenya 1NusantaraNews Langsung aja coba kita putarkan ya Setelah kejadian kemarin banyak yang dukung Banyak yang support bahkan menariknya kerana hukum Iya Kekalian dimana kan? Itu sampai semua bilang gitu Udah kita kerana hukum aja ke HAM apa ya Komnas HAM aja Waduh saya bilang gimana ya Saya jadi nanti diri saya capek sendiri nanti Bulak-balik, bulak-balik kan pasti gitu kan Saya bilang sama Mbak Adi kita Juga sama Ketua Umum yang lain Udahlah ya udah-udah Jadi di ini aja sampai sekarang Yang penting kita saling kekeluargaan Tapi gak lama Mbak Im bikin klarifikasi itu Sama ini juga bersyukur juga sih Banyak yang support itu buat keluarga Apalagi ke KT-nya kan Klarifikasi video? Mbak Im kan klarifikasi video Dia bilang begini-beginan Saya balikin lagi balas Oh bukan begini klarifikasinya Itu yang Yang ini malah Yang ngomong itu Saya kasih pendamping saya Pak Robby Bapak itu Tolong deh Saya gak Oke Oke Jadi sebenarnya Setelah Bapak Suud ini mengatakan Bahwa tidak akan membawa kerana hukum Ya muncul sebuah video Klarifikasi dari Mbak Im Wong Tapi Bapak Suud menganggap bahwa Justru klarifikasi Mbak Im Wong ini Menyudutkan Bapak Suud Saya juga sempat mendengarkan Klarifikasi dari Mbak Im Wong Ada kata-kata yang sangat Tidak nyaman sekali Didengarkan memang Ketika Mbak Im Wong mengatakan Saya tidak menyesali Sama sekali Apa yang saya perbuat Wah itu Menurut saya gak cocok lah Diucapkan pada saat Klarifikasinya dia Saya Ngelakuin semuanya Dengan hati Saya mengasihi orang Ya sesuai dengan hati saya Itu uang-uang saya juga Tapi kalau misalkan Ada persepsi yang berbeda Dari kalian Saya gak apa-apa banget Karena pemikiran orang Beda-beda sih Dan saya juga Gak ngerasa Gimana banget Saya klarifikasi Seperti ini Juga sebenarnya Gak mau Cuman karena ini Bertepatan dengan Kebahagiaan keluarga saya Saya gak mau Jadi pikiran banyak orang Ya akhirnya Saya buat seperti inilah Oke kembali Itu adalah persepsi saya Bos you Mau atau gak diterima Saya bilang gak apa-apa ya Yang penting saya udah ngomong Seperti ini Terserah deh Saya bilang gak apa-apa banget Tapi kembali Saya tidak menyesali Apa yang saya lakuin Beneran Tapi kalau misalkan Ada pihak-pihak Yang tidak suka Saya minta maaf ya Tapi ya itu diri saya Saya mau jadi diri saya Apa adanya sih Gak mau Munafik gitu loh Walaupun Mbak Imwong Tidak merasa menyesal Terhadap perbuatannya Harusnya tidak perlu Diungkapkan itu di media Kenapa? Karena pada saat itu Dia klarifikasi Tapi ucapannya begitu Justru malah Menyakitkan kembali Si bapak penjual Buku tadi Tapi mungkin Mbak Imwong Sudah merenung Sekian lama Pada akhirnya Mbak Imwong pun meminta maaf Yang sebenar-benarnya Kepada Bapak Suud Melalui Instagramnya Dan disitu Mbak Imwong juga mengakui Bahwa dirinya Melakukan sebuah kesalahan Kenapa saya bahas Persoalan ini Di channel Youtube saya Karena saya ingin menyampaikan Hal penting kepada teman-teman Jangan skip bagian ini Diusahakan tidak skip Karena pesannya ada disini guys Oke begini Ketika seseorang Sukses membangun Personal branding Di sosial media Pasti akan ada Konsekuensinya Baik itu negatif Ataupun positif Entah itu diinginkan Atau itu tidak diinginkan Contoh Bapak Imwong Membuat konten Bagi-bagi uang Otomatis Orang akan memandang dia Sebagai orang yang dermawan Dan personal branding itu Akan muncul pada dirinya Jadi sangat wajar sekali Kalau banyak sekali orang-orang Yang mengejar-ngejar Baik Imwong Untuk mendapatkan uang Apalagi di Indonesia Kan memang Angka kemiskinan Ya cukup besar Jadi mohon maaf Saya harus katakan bahwa Konten bagi-bagi uang Di Indonesia Memang cukup strategis Tapi perkara ria Atau enggak Tentunya yang tahu adalah Si pembuat konten Dan Allah subhanahu wa ta'ala Intinya adalah Apa yang kita tanam Itu yang akan Kita tuai Oke cukup sekian video kali ini Semoga bermanfaat Subscribe Biar enggak ketinggalan Video selanjutnya Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton